Suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai prais suara terbanyak Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Untuk paslo nomor urut 1 Anis Basledan dan Muhaymin Iskandar mendapat 40.000.000 suara lebih Untuk paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendapat 96.000.000 suara lebih Dan untuk paslo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD 27.000.000 suara lebih Hal ini langsung ditanggapi beragam terutama kubu pendukung Anis Muhaymin dan Ganjar Mahfud Partai Nasdem pengusung Anis Muhaymin menyatakan sikap menerima hasil pemilu Ketumum Nasdem Surya Paloh juga mengucapkan selamat kepada para pemenang pemilu termasuk kepada Prabowo Gibran Meski demikian Paloh menyinggung upaya tim Nas Amin yang akan mengajukan gugatan ke MK Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 Yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres Penegasan soal gugatan KMK juga disampaikan pasangan Anis Muhaymin Yang akan mematangkan persiapan mengajukan gugatan berdasarkan temuan dari tim hukumnya Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini Yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Tim Nas Amin Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi Kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh Saudara Ari Yusuf Amir Begitu pula pasangan Ganjar Mahfud Ganjar Pranowo menyatakan sudah menyiapkan banyak hal untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 Kita tunggu aja Oh kita sudah siap dari awal kan semua calon siap dari awal semuanya Ini proses yang biasa saja kok Yang tidak biasa adalah cerita-cerita yang muncul di masyarakat yang kita mesti buktikan kondisinya itu Semua ada awalnya, semua ada akhirnya Maka kita akan sudah mengawali dan kita akan mengakhiri dari timing dan waktu-waktu yang sudah diberikan oleh undang-undang Itu aja yang mau kita lakukan Sementara Prabowo Subianto turut menanggapi hasil rekapitulasi KPU Prabowo berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memilihnya Ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia Yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024 Soal rencana gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi Partai Pengusung Prabowo Gibran sudah siap menghadapinya Partai Gerindra yakin kubu yang menggugat hasil pemilu akan kalah karena buktinya lemah Tim Diputat, Kompas TV Pasca pengumuman Komisi Pemilahan Umum soal hasil pemilu 2024 Ramai soal pengusutan dugaan kecurangan pemilu lewat jalan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Tapi ada juga kubu yang menerima hasil pemilu Apa sebenarnya langkah tegas dari masing-masing pihak yang menilai ada dugaan kecurangan pemilu? Kita ulas bersama sejumlah narasumber pagi hari ini Ada Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran Fritz Edward Siregar Lalu Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjer Mahfud Lutfi Yassid yang hadir di studio Dan juga ada Hadar Nafis Gumai Direktur Eksekutif NetGrid Yang selama ini ikut juga memantau jalannya pemilu Selamat pagi Bapak-Bapak Selamat pagi Bapak-Bapak Baik, saya ke Bung Fritz dulu deh Bung Fritz Setelah menerima keputusan dari KPU Tadi malam Pak Prabowo sudah Apa namanya statement gitu ya Membuat statement terima kasih begitu kepada semua rakyat Indonesia Dan juga pemilih begitu ya Lalu suasana kebatinan di internal TKN seperti apa saat ini Bung Fritz? Baik Bang, terima kasih Pertama-tama di dalam kesempatan yang berharga ini Kami juga mau mengucapkan terima kasih Kepada seluruh warga negara, kepada seluruh masyarakat, kepada partai politik, penyelenggara pemilu yang telah mensukseskan pemilu tahun 2024 Dan kalau melihat aura ya Apa yang pasca penetapan tadi malam Memang Bapak menyatakan bahwa Ini saatnya kita untuk segera mulai Menata lebih keras Untuk bekerja lebih keras Untuk bagaimana menjalankan Untuk menjalankan amanah dari masyarakat ini Jadi Saya melihat Bang Kalau Apa yang disampaikan oleh Bapak Itu adalah bagaimana untuk Buat untuk mengajak kita semua sebenarnya Untuk berkonsolidasi Untuk bersama-sama kita membangun Membangun Indonesia Karena PR kita untuk menuju Indonesia emas itu masih Sangat panjang dan butuh kerja keras Bersama dengan banyak pihak Demikian yang kira-kira yang saya dapatkan pada saat kami Berada bersama kemarin di Kertanegara Saya selanjutnya akan tanya soal Apa gugatan yang di MK yang akan diajukan oleh sejumlah pihak Termasuk kubunya Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud sepertinya Tapi saya mau tanya dulu tadi malam Mas Gibran kemana Bu Fritz? Mas Gibran sepertinya masih ada di Solo Pak Oh gitu Jadi berkegiatan di Solo Sebagai wali kota Solo begitu ya Sepertinya Mas Gibran kan masih menjadi wali kota Sebelum nanti dilantik menjadi wakil presiden Karena banyak yang bertanya-tanya kemana nih Semua partai koalisi kumpul Adiknya saja ada ya ketua umum PSI Mas Gibrannya gak ada gitu kira-kira Ternyata masih bertugas di Solo begitu ya Baik Untuk hadapi gugatan Bu Fritz Apa yang disiapkan tim Prabowo Gibran Sampai melihat dan bisa menilai bukti-bukti Yang akan diajukan penggugat Yang akan diajukan oleh tim nasional Anies Muhaymin dan juga Gajar Mahfud Kira-kira apa yang dipersiapkan Ya sebenarnya kalau kita melihat Dan hasil diskusi dengan Paslon 1 dan Paslon 3 kan Terkait dengan perdebatan Kita banyak muncul di televisi Kita banyak bertemu di forum-forum Sebenarnya kan kalau kita bisa melihat Ini arah gugatan Paslon 1 dan Paslon 3 kan Sudah ke arah mana Dan dalam beberapa kali Jadi dari hasil diskusi Paslon 3 dan Paslon 1 selalu mengatakan bahwa kami tidak hanya fokus kepada suara Tapi ini adalah hasil dari akumulasi sebelum dan bahkan jauh sebelum hari pemungkutan suara Jadi kan kalau kami bisa melihat Kira-kira bahwa Paslon 1 dan Paslon 3 akan lebih fokus kepada TSM Tidak akan fokus kepada suara Tapi akan fokus kepada hal-hal yang mengarah kepada kenapa Bisa sampai suara seperti itu Dan itu yang selalu kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk sengketa hasil suara Sedangkan untuk terkait dengan proses Silahkan datang ke bawah seluruh Bukan berarti bahwa Bukan berarti kami takut atau tidak mampu Untuk bertemu dengan Paslon 1 di Paslon 1 atau Paslon 3 di Mahkamah Konstitusi Tapi kita kembali kepada aturan yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Pemilu Dan mari kita melaksanakan Undang-Undang Pemilu Itu dan itu sebenarnya yang poin yang kami sampaikan Tapi sepertinya Paslon 1 dan Paslon 3 Akan mempergunakan dalil-dalil yang diluar daripada dalil terkait dengan hasil suara Oke, baik sekarang saya ke Pak Lutfi Pak Lutfi, kalau dari TPN Ganjar Mahfud apa yang dipersiapkan? Katanya juga banyak sejumlah saksi yang akan dihadirkan Kira-kira yang menjadi kunci yang bisa menjelaskan duduk perkara kecurangan pemilu 2024 Sejumlah persiapan itu dilakukan Terima kasih Mas Jadi saya harus menjelaskan ini secara normatif Karena tidak mungkin saya menjelaskan kepada publik Karena sifatnya tentu saja masih rahasia Tetapi tentu saja kami siap sekali untuk maju ke Mahkamah Konstitusi Karena normatif, saya tidak mungkin membuka di forum ini Yang ingin saya tegaskan adalah bahwa apa sih sebetulnya tujuan dari pemilu ini Disebutkan di Pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 Ini tidak bisa lepas dari ini Mas Bahwa pemilu itu harus langsung umum bebas rahasia jujur dan adil Nah apakah pemilu pilpres yang kemarin itu sudah jujur, sudah adil? Nah ini pertanyaan yang sangat penting Karena bagaimanapun awalnya itu adalah adanya putusan MK nomor 90 yang bermasalah itu Itu adalah kes pertamanya Dan kemudian dinyatakan oleh putusan MK-MK bahwasannya Anwar Usman ketuanya itu bermasalah Ketuanya mempunyai cacat moral, mempunyai cacat etika Padahal syarat seorang hakim MK itu adalah negarawan dan tidak punya cacat moral Jadi satu-satunya syarat pejabat negara yang negarawan itu hanyalah hakim Mahkamah Konstitusi Nah bagaimana kita melihat semata-mata hasil sementara prosesnya secara etik secara moral itu adalah tidak etis dan tidak bermoral Di situ sebetulnya masalah awalnya Jadi terminologi kecurangan pemilu sepakat juga dengan apa yang dikumandangkan oleh kubunya Anies Mohaimin Bahwa prosesnya yang dilihat bukan hanya sekedar pada saat mencoblosan Berkira begitu ya Pak? Tentu saja tidak mungkin hanya melihat kita outcome-nya Tapi proses itu ya, prosesnya ini bagaimana? Proses ini adalah kecurangan, apakah ada manipolitik, apakah ada intimidasi, apakah ada katakanlah penyalahgunaan terhadap bansos misalnya Keterangan Ibu Risma, Menteri Sosial itu saya kira memberikan pemahaman bagi rakyat Bahwasannya antara jumlah yang sebenarnya teralokasi di Kementerian Sosial Dan kemudian yang terdistribusi ke masyarakat itu luar biasa besarnya Nah ini kan bisa merupakan indikasi adanya TSM Nah ini menurut saya juga persoalan yang sangat penting Yang saya kira Kompas barusan juga menjelaskan bahwa KPK menyatakan bahwasannya Pemilihan sekarang ini kata Pak Alex itu ada manipolitik Dan itu terkait dengan bansos juga, itu jelas sekali Kompas TV menyatakan itu Karena Pak ini yang saya kira harus diselidiki dulu Oke, terlepas dari itu tapi sejauh mana proses yang akan digugat ini ya Proses pemilu yang akan digugat ini bukan hanya segedar coblosan atau pemungutan suara Tapi prosesnya sebelum pemungutan suara yang akan digugat bisa mengubah keputusan KPU Soal pemenang pemilu terutama Pilpres Anda melihatnya itu bisa mengubah keputusan KPU? Saya kira, saya kira hakim MK itu harus mempunyai, karena dia negarawan Jadi dia yang harus dilakukan bukan hanya sebagai mahkamah kapurator Tetapi harus melakukan judicial activism Kan dikatakan bahwasannya MK itu, hakim MK itu MK adalah the guardian of constitution Penjaga konstitusi dan penjaga Pancasila Nah kita jelas tahu bahwasannya justice, keadilan itu hal yang dimandatkan oleh konstitusi Pasal 28D ayat 1 misalnya itu adalah keadilan Pancasila juga memberikan panduan bahwa kita harus adil Nah persoalannya kembali lagi, pemilu ini adil tidak, fair tidak dan seterusnya ya Jadi harus ada fairness, ada transparansi di dalam pelaksanaan Pilpres kemarin Jadi bukan hanya kemudian kita, oh menerima ini kemudian sudah selesai Tidak bisa, ini kan masih dalam proses begitu Jadi yang Anda harapkan outputnya dari putusan MK nanti jika memang gugatan ini dipenuhi apa saja? Iya kalau di dalam putusan MK ya itu biasa ya Dalam pemilu-pemilu yang lalu permohonannya, petitumnya itu bisa diskualifikasi Bisa pemilihan ulang secara nasional dan lain-lain Kalau saya sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan apa yang ada di dalam gugatan kami Karena itu masih rahasia tentu saja Termasuk juga saksi-saksi yang akan diperlukan Saya ke Pak Hadar Pak Hadar, ini kan sudah ditetapkan ya oleh KPU, rekapitulasi sudah ditetapkan Lalu apa kesimpulan Anda soal penyelenggaraan pemilu 2024 kali ini Dan juga penyelenggaraannya sejak awal proses sampai penghitungan suara selesai ini? Mengikuti perjalanan pemilu sejak awal dan sampai tadi malam penetapan hasil Simpulan saya sebetulnya pemilu kali ini adalah pemilu yang paling bermasalah Kualitasnya sangat rendah Oleh karena itu saya berharap ya tentu kita bersyukur satu tahapan selesai secara resmi diumumkan Tetapi mari kita melihat pemilu ini sebetulnya belum tuntas dan masih ada tahapan-tahapan yang dapat dilalui untuk memperbaikinya Nah disanalah sebetulnya saya berharap para pihak yang mempunyai otoritas Baik itu di Mahkamah Konstitusi maupun di DPR melalui hak angketnya Melakukan kewenangan-kewenangan mereka ini secara maksimal dan menyelamatkan pemilu kita Baik, kalau melihat Anda mengatakan tegas sekali tadi ya Pemilu yang paling bermasalah Ini berarti dari rentetan pemilu pascar formasi ini yang paling bermasalah gitu Kira-kira yang paling menimbulkan masalah Pada aspek apa Pak Hadar? Apakah pada saat proses pemilu itu dilangsungkan seperti yang kita ketahui bersama Atau pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara kemarin? Saya perkirakan hampir di semua tahap Hampir di semua tahapan ada masalah Walaupun pada saat pemungutan suara yang dicerminkan hasil Itu kalau kita hanya fokus kepada angkanya itu tidak terlihat Tetapi di dalam tahapan-tahapan sebelumnya itu sangat nyata terlihat Dan itu adalah persoalan yang sangat besar Jadi jangan kita terus bangga atau terus menyimpulkan bahwa pemilu kita ini luber jurgil Saya ambil contoh saja yang paling sederhana Apakah memang seluruh peserta pemilu ini memenuhi syarat Untuk sebagai partai politik peserta pemilu Mari kita lihat di akhir tahun 2022 KPU kita sebagai penyelenggara telah memanipulasi data Dan partai patar yang sebetulnya tidak memenuhi syarat Itu dibantu, dirubah datanya Sehingga memenuhi syarat Coba kita bayangkan Kalau saja pemilu kita ini hanya diikuti oleh partai politik yang memenuhi syarat Jadi kalau kemarin kita ada 18 partai politik di tingkat nasional mengikuti pemilu kita Sebetulnya itu tidak sebanyak itu Jadi ini berdampak tidak terhadap suara Sangat berdampak menurut saya Karena distribusi suara, siapa yang dipilih, partai mana yang dipilih Itu sangat berbeda Bahkan komposisi yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Bisa juga berbeda Jadi sedemikian prinsip persoalan kita Tetapi itu dibiarkan berjalan begitu saja Oleh berbagai pihak yang punya kepentingan besar disini Ya, dari syarat partai politik saja sudah terlihat begitu ya Seperti yang Anda katakan Pak Hadar di tahun 2022 Banyak sekali partai-partai yang Ya datanya mungkin saja dibuka dimanipulasi oleh penyarang-dengar pemilunya sehingga diloloskan Ya banyak bukti sudah tersebar di media Silahkan saja dicek Saya sendiri pernah memaparkannya di komisi 2 Dan itu sangat jelas Dan apa bukti jelasnya Akhirnya juga di dalam putusan di KPP Itu ada putusan yang memberikan sanksi berat, memberhentikan Tetapi itu dialog, dilokalisir terhadap penyelenggara di tingkat daerah Instruksi yang sangat terpusat, masif, terstruktur Itu datang KPU pusat untuk memerintahkan Bantu partai-partai ini untuk bisa memenuhi syarat Seperti yang diharapkan oleh para pimpinan kita Kira-kira begitu Itu instruksi Lalu jika sudah bermasalah sejak awal Ini tahun 2022 bahkan masih jauh dari Hirup pikuk penyelenggaraan pemilu sebenarnya Ini masih menyeleksi syarat-syarat Serta pemilu begitu kurang lebih Tapi apa yang membuat pemilu ini terus berjalan Akhirnya sampai saat ini ditetapkan oleh KPU, Pak Hadar? Karena semua pihak atau terutama yang berkuasa Yang mengontrol kap penyelenggara pemilu kita Itu betul-betul memegang mereka Penyelenggara pemilu satu sama lain saling membela Jadi mereka menyelamatkan dengan argumentasi sederhana sebetulnya Wah kalau diganti penyelenggara nanti bisa berantakan pemilu kita Ini kita untuk demi pelancaran dan seterusnya Pendekatan-pendekatan yang sangat normatif Tetapi tidak menjawab persoalan yang ada Jadi kejadian ini sudah sejak awal Dan kemudian berlangsung di tahapan-tahapan selanjutnya Jadi saya melihat persoalan pemilu kita Sebetulnya salah satu faktornya adalah penyelenggara pemilu yang tidak mandiri Tidak berintegritas dan tidak juga profesional Baik tentu saja ini Anda meng-compare, membandingkan ketika Anda juga menjadi komisioner KPU pada saat Mohon maaf, jangan ditangkap seperti itu Saya tidak bermaksud demikian Tidak fair kalau melihat diri saya Saya tidak mau, silakan dinilai Tetapi saya hanya mau melihat apa yang ada Dan saya punya bukti yang sangat lengkap Catatan ini semua sebetulnya sudah terkeluar di media Dan saya sudah melakukan banyak upaya hukum terhadap hal ini Ya maksud saya pertanyaan itu Saya akan lempar juga ke Bung Fritz yang pernah juga menjadi penyelenggara pemilu ini Sebelumnya Anda di bawah selu Bung Fritz Dan Anda juga tahu bagaimana apa ada ketidak baik Ketidak apa ya Tidak baiknya penyelenggara pemilu, baik buruknya itu Pasti Anda tahu sama sekali Pada saat Anda menjabat sebagai bawah selu Adalah laporan-laporan yang tidak baik begitu ya soal penyelenggaraan pemilu Nah Anda punya respon khusus terkait kesimpulannya Pak Hadar tadi soal penyelenggaraan pemilu kali ini Bung Fritz Kalau saya melihat bahwa kami ini kan hadir sebagai TKN 02 ya Mas Untuk mewakili ini 02 Jadi bagaimana kemudian proses dari partai politik Kemudian saya rasa saya tidak punya kompetensi untuk menjawab bagaimana proses untuk verifikasi partai politik Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hadar Tetapi kalau kita bisa melihat benchmark dari proses pemilu kita seperti apa Kalau kita mengacu misalnya kepada pemilu tahun 2019 misalnya Apakah ada orang-orang yang masuk penjara karena politik uang? Ada Apakah ada orang-orang yang dikenakan pidana karena pelanggaran administrasi atau karena menyalahkan kewenangannya? Juga ada Bagaimana terkait dengan mereka yang mencoblas lebih dari sekali Yang mempergunakan suara-suara orang lain Yang mengganggu proses pemilu? Itu ada Jadi selama Dan misalnya apakah saya saat menjadi anggota bawaslu pernah kena peringatan dan peringatan keras? Pernah Jadi kalau saya melihat tadi pertanyaannya dengan mengacu kepada apa yang saya alami tahun 2019 Saat saya menjadi anggota bawaslu misalnya Bahwa kalau saya melihat bahwa proses politik ataupun proses pemilu Tentu saja punya dinamika masing-masing gitu loh Ada tahun 2019 dan juga tahun 2-2024 Tetapi kalau kita bisa melihat cara perbandingannya Bahwa tentu saja bahwa ada sesuatu yang ada proses perbaikan Ada proses pelanggaran yang ada di bawaslu yang kemudian diselesaikan Jadi mekanisme-mekanisme yang terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut juga pernah dan sebagainya juga ada terjadi di tahun 2019 Tapi kan kemudian proses dengan mempergunakan jalur yang ada DKPP, bawaslu, dan mahkamah konstitusi Itu kan juga yang kemudian ditempu pada proses pemilu tahun 2019 Baik Ya selanjutnya saya akan tanya juga Ini proses di mahkamah konstitusi tentu saja akan segera bergulir Soal perselisihan hasil pemilu Begitu ya sengketa pemilu Nanti akan diajukan oleh masing-masing pihak Termasuk peserta pemilu Baik itu di Pilpres maupun Pilek Tapi ada juga proses yang berjalan di DPR Yang saat ini sedang digalang oleh sejumlah fraksi partai politik yaitu H Angket Nah saya akan tanyakan juga ke Pak Lutfi Pak Lutfi juga tentu berkomunikasi dengan partai-partai pengusung Ganjar Mahfud ya Di internal partai politik Ganjar Mahfud Apakah memang ini masih on the track atau tidak Tapi jangan di job dulu ya Pak Lutfi Kita akan bahas setelah jeda Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi Ya tadi kita bahas soal proses hukum Setelah penetapan hasil pemilu Yang akan diajukan ke mahkamah konstitusi Lewat PHPU Persisian hasil pemilihan umum gitu ya Nah ini proses yang bergulir di MK juga diiringi oleh proses politik Yang saat ini digalang oleh partai-partai politik Melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR Terutama untuk partai politik pengusung Anies Mohaimin Dan juga Ganjar Mahfud Saya tadi sempat singgung juga ke Pak Lutfi Yang sepertinya juga pastinya berkomunikasi dengan partai-partai politik Di internal Ganjar Mahfud yang mengusung gitu Sejauh ini masih on the track untuk menggalang dukungan fraksi-fraksi untuk HK Angket? Ya saya kira sudah dijelaskan juga banyak ya termasuk oleh Pak Mahfud ya Baik Bahwa soal naskah akademis itu sudah rampung Kemudian partai-partai sedang melakukan konsolidasi ya Untuk apa namanya untuk mengantisipasi gagasan tentang hak angket itu Tapi yang ingin saya tekankan Mas tadi apa yang disampaikan Bang Hadar Bahwasannya Bang Hadar bilang ini pemilu ini tidak profesional Kata beliau tadi tidak mandiri Nah saya kira ini menjadi tugas yang penting Karena sekarang ini tahapannya adalah di MK Jadi bagaimana MK nanti Hakim-hakim MK itu memutuskan sesuai dengan mandat konstitusi Yaitu menciptakan keadilan Karena itu yang dimandatkan Saya kira harus ke sana Dan saya kira fokus misalnya soal Bansos misalnya Itu kan yang menjadi salah satu persoalan Nah sekarang pun kan kenapa Bansos sekarang ada banjir Di Demak, di Jawa Tengah dan lain-lain Bansos masih jalan gak? Misalnya kan begitu Nah ini kan menjadi salah satu yang sangat berpengaruh terhadap pemilu kemarin Terhadap Pilpres kemarin ya Adanya Bansos yang luar biasa itu Jumlahnya yang sangat luar biasa Padahal itu kan mestinya ada menurut saya ya Harus ada transparansi, ada fairness, accountability Dan harus ada partisipasi publik menurut saya Tapi kan itu yang ricoh dan belum ada penjelasan Bahkan KPK tadi sudah menyatakan Ini menjadi masalah ini soal Bansos Saya kira KPK harus terus menyelidiki ini Artinya meskipun nanti pemerintahan yang baru sudah bergulir Ini bisa terus simultan juga di Harus Di ini ya Diusut oleh KPK Karena Bansos yang dinilai bermasalah oleh sejumlah pihak Disampaikan pada saat menjelang pemilu dan Pilpres 2024 Betul Baik, saya ke Pak Hadar Pak Hadar kalau sekarang proses di Mahkamah Konstitusi kan Mau tidak mau kita akan anggap bagian dari juga penyelenggaran pemilu Karena perselisihan hasil pemilihan umum akan segera dilakukan Nah kalau Anda melihat hakim-hakim ya Profil hakim yang sekarang ada delapan ya Karena minus Pak Anwar Usman yang memang sudah diputus oleh MKMK Tidak boleh menangani perkara pada saat PHPU dilangsungkan Karena ada dikhawatirkan ada konflik kepentingan Sejauh ini Anda melihat profil Mahkamah Konstitusi Dengan delapan hakim konstitusinya bagaimana Pak Hadar? Saya harus jujur Saya tidak tahu persis Karena saya tidak mengikuti mereka satu persatu dan seterusnya Tetapi saya punya harapan Karena memang tugas mereka ini sangat penting Memastikan bahwa praktek pemerintahan Praktek kehidupan Dan praktek penyelenggaran negara kita Termasuk pemilu Itu harus sesuai dengan konstitusi Dan adalah tugas mereka memastikan itu Dan melakukan koreksi jika terjadi kekeliruan Kita sudah di ujung Bung Fritz tadi mengatakan bahwa Ada peran-peran lembaga lain yang sebetulnya melakukannya Tetapi mari kita lihat Apakah memang peran itu betul-betul dijalankan Seperti yang seharusnya dilakukan Nah pada gilirannya itu tidak tercipta Maka sebetulnya memang pada MK inilah Kepada delapan hakim yang mulia Kita berharapkan Berharap mereka bisa merapihkan problem-problem Yang sangat serius terjadi di pemilu sekarang Nah itu sebetulnya Jadi saya tidak tahu Mari kita berharap Teman media kita semua Mengikuti proses ini Mengingatkan Memberikan dorongan Desakan dan sebagainya Agar mereka betul-betul bisa melakukan perannya Seperti yang mereka Ucapkan di dalam sumpahnya Seperti di dalam kode etik mereka Untuk pekerja Ya tentu saja kita berharap Berada delapan hakim konstitusi Yang saat ini Akan menangani perkara PHPU Baik untuk pilek Ataupun juga untuk pilpres Ya pagi hari ini juga sudah Kedatangan tamu lagi Ada Mbak Eva Kesungasundari Selamat pagi Mbak Eva dari Jurubicara Tim Nasional Anies Muhaymin Jadi sudah disiapkan ya Mbak Eva Untuk mendaftarkan diri Untuk gugatan KMK dari Anies Muhaymin Hari ini Kita akan kesana Dan beberapa jubil diminta untuk ikut ya Baik Dan tadi malam juga sudah rapat Untuk menyiapkan Baik teknis maupun strateginya Nah strategi secara mendalam Mungkin tadi juga Pak Ludwi saya Nanya gak akan diungkap seluruhnya Tapi kira-kira garis besarnya Yang paling dipersoalkan dalam konteks Penyelenggaran pemilu 2024 Khususnya untuk pilpres Karena konteksnya ini kan Yang mengajukan juga langsung tim Dari Mas Anies dan juga Pus Muhaymin Kira-kira apa saja yang Garis Besar yang paling dipersoalkan Kita paham bahwa Kalau Gap antara suara Terlalu besar untuk disoal Tapi kita pakai logika Pembuktian terbalik ya Kok bisa 58% dari mana Jadi kita akan soalkan Pra Coblosan Dan juga Istilahnya ya proses ya Bukan hanya output kan Jadi prosesnya itu Apakah ada integritas Ada Akuntabilitas Kemudian ada yang Yang paling penting Apakah Di dalam tata kelola Pada saat Pra itu Banyak hal yang Bisa disoal ya Misalkan Bu Rizma kan Sudah teriak-teriak kan Aku ini hanya dapat 79 triliun Yang 400 triliun Saya nggak tahu Nah ini kan Masa Pak Presiden Sekarang fungsinya juga Jadi mensos ya Bersama Pak Mendak Bersama Pak Bahlil Tiba-tiba jadi mensos Ini tata kelola Macam apa Begitu ya Jadi How to get that number Itu yang kita pentingkan Tapi pada prinsipnya Saya pikir akan Lebih bagus ya Kalau Dibawa ke MK Jadi Ini menjadi Proses akuntabilitas ya Baik Mas Anies Ataupun Mas Ganjar Kepada para pemilihnya Dan juga Bagi Pak Prabowo sendiri kan Ketika Di soal terbuka Cara konstitusional Tidak ada kekerasan Di dalamnya Jadi Semua tahu Duduk persoalannya Dan Kalau toh Menang memang menang Gitu ya Tapi bagaimana Kualitas kemenangan itu Jadi ini untuk Menurut saya Bagus lah Dari prinsip akuntabilitas Ini sebagai tanggung jawab juga Terhadap pemilihnya Anies Muhammad Terutama kemudian Bukan hanya itu Mas Ini tanggung jawab kita Pada generasi mendatang Kita bicara soal The next generation Kalau ini dibiarkan Ini saya kira Akan menjadi malapetaka Bagi the next generation Generasi yang mendatang Oke Bung Fritz Ada komentar soal ini Soal bagaimana Proses yang akan Di Apa namanya Di Permasalahkan lah Sepertinya ya Nanti di PHPU di MK Sejauh ini Karena Rata-rata saya menanyakan Kepada Tim SES masing-masing Untuk di 01 Baik juga itu 03 Yang dipermasalahkan Lebih berat kepada Prosesnya How to get that number Bukan bagaimana Seperti Mbak Eva tadi bilang ya Bukan bagaimana Hasilnya Oh gapnya jauh sekali Kalau angka ya tinggal Angka begitu Tapi bagaimana bisa mencapai Angka itu Ada komentar soal ini Bung Fritz Ya Saya Kalau saya Kalau saya beruntung ya Bang Pernah menjadi Asistan Hakim Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2004 Pada saat pertama kali Kita Pernah Kita pertama kali Melakukan Pilpres langsung gitu Pak Dan juga Pilek secara langsung Dan selama proses tersebut Kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi Kan saat itu Merasa Mengatakan bahwa Ada proses Ada persoalan dalam proses Tapi kemudian Mahkamah tidak melakukan Nggak melakukan intervensi Karena itu merupakan Kewenangan daripada proses gitu loh Oleh karena itulah kemudian Ada sejarah ketatanegaraan kita Untuk penguatan Bawaslu Ada Bawaslu Kabupaten Menjadi Permanen Kemudian kita punya Pengawas TPS Yang tahun 2014 Dan sebelumnya Belum ada Jadi Ada sejarah ketatanegaraan Kenapa kita Memiliki Bawaslu DKPP Dan Mahkamah Konstitusi Oleh karena itu Misalnya Jadi apabila Dari kacamata ketatanegaraan tersebut Ditemukan sesuatu yang tidak sesuai Ataupun penduga-dugaan Sejak proses ini kan sebenarnya Misalnya Sampaikan oleh Mbak Eva Kan ada proses yang sebelumnya Mari kita Mempergunakan Jalur yang ada Yaitu Melalui Bawaslu Tetapi kan Kalinya kita bisa melihat Bahwa Paslon 1 dan Paslon 3 Kan mengumpulkan semuanya Semua dikumpulkan Untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi Dan tentu saja Kami menghormati Hak daripada Paslon Untuk dapat Mempergunakan Jalur Mahkamah Konstitusi Bahkan Itu jalur yang lebih baik Daripada kita turun ke jalan Melakukan Protes-protes di jalan Mari kita Mempergunakan cara Melalui jalan hukum Sehingga Apabila memang harus ada Dibuat terang Mari kita buat secara terang Melalui Sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi Ataupun jalan-jalan hukum lainnya Oke Satu Mas Tambahan Boleh? Silahkan Jadi Jadi Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu Tidak ada kata Kepastian hukum saja Yang ada Ada kepastian hukum Yang adil Oke Itu di pasal 28D Ayat 1 Jadi kalau Bung Fritz tadi menjelaskan Dia pernah menjadi asisten Di MK Kebetulan saya Pada tahun 2008 Menjadi salah satu Anggota Pansel Hakim MK Ya di Dewan Pertimbangan Presiden Nah kita tekankan itu, bahwa prinsip-prinsip keadilan itu sangat penting untuk dipegang oleh hakim MK. Jadi hakim MK bukan hanya berpatuk kepada angka-angka tadi, tetapi tadi mandat konstitusinya adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum yang adil. Sekali lagi, tidak ada di konstitusi kepastian hukum saja, ada kepastian hukum yang adil. Oke, Pak Hadar kalau menyimak pernyataannya Mbak Eva tadi, how to get that number gitu, bukan angka yang dipermasalahkan saat ini, tapi prosesnya menuju angka itu. Apakah proses itu juga Anda melihat memang jadi bagian dari yang Anda sebut tadi pemilu yang paling bermasalah saat ini? Tentu, ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Saya ambil contoh lain lagi, betapa bermasalahnya penyelenggara pemilu kita. Undang-undang pemilu menyebutkan bahwa di dalam pengajuan daftar calon, itu haruslah memuat paling sedikit keterwakilan perempuan 30%. Tetapi apa yang terjadi, penyelenggara pemilu kita yang tidak mandiri ini, yang sangat tunduk kepada kekuasaan dan DPR, itu mereka merubah PKPU-nya sehingga di dalam pemilu kita kali ini, padahal undang-undangnya kurang lebih sama di dalam 4 pemilu yang lalu, itu membolehkan ada partai-partai politik di dalam daftar calon yang diajukan kurang dari 30% perempuan. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa pemilu kita berkualitas? Bagaimana kita mau mengatakan bahwa penyelenggara kita ini adalah profesional, berintegritas, jujur, dan seterusnya? Nah, jadi demokrasi kita dalam hal ini pemilu sudah dirusak. Kami mengajukan juga ke Mahkamah Agung, dan apa yang kami kugat ke Mahkamah Agung tentang PKPU pengaturan yang dirubah ini, itu dikabulkan, disetujui bahwa dinyatakan peraturan itu salah. Tetapi apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, mereka mendiamkan, membiarkan daftar calon-daftar calon sedemikian. Jadi, dan masih banyak lagi, kalau ini bisa 2 jam, 3 jam, disini akan saya bacakan semua rentetan tersebut. Nah, jadi tetapi yang saya ingin katakan, bahwa persoalan pemilu kita banyak terjadi di tahapan-tahapan, dan sangat prinsipil pelanggaran atau kualitas rendahnya ini. Dan itu tidak bisa dipisahkan dengan produk atau hasil paling ujung yang kita anggap yaitu suara, pelorehan suara. Karena itu semua mempengaruhi satu sama lainnya. Mari kita melihat pemilu kita seperti ini, bukan hal-hal yang terpisah. Dan saya berharap Mahkamah Konstitusi juga di dalam sejarahnya yang ke depan, mereka mau mengambil perannya, di mana penyelenggara-penyelenggara atau institusi yang diberikan wewenangnya tadi, seperti Bung Fritz katakan, itu tidak berfungsi secara maksimal. Sehingga ya, Mahkamah Konstitusilah yang harus mengambil peran ini untuk memperbaikinya. Oke, itu dari sisi penyelenggara pemilunya begitu ya Pak Hadar. Saya ingin bicara dari sisi pemilih saat ini. Saya melihat atau mencatat pemilih pada pemilu 2019. Pada pemilu kali itu, ada 41 juta orang lebih, hampir 42 juta yang tidak memilih atau tidak menyalurkan hak pilihnya. Sedangkan di pemilu kali ini, jika saya hitung tadi, matematisnya berdasarkan DPT dan jumlah warga yang memilih, ini yang tidak memilih ada 40.579.000. Kalau dalam angka ada penurunan orang yang tidak memilih, tapi jumlah pemilihnya sendiri bertambah lumayan banyak begitu di 2024. Anda punya catatan soal ini? Soal pemilih di pemilu 2024 kali ini? 70% kan ya, partisipasi pemilih. Pak Hadar? Saya pertanyaannya, oke baik. Saya kira kalau angka tingkat partisipasinya itu, saya kira menurun begitu. Tetapi mari kita cek lagi ya, pastikan itu. Tetapi yang terpenting sebetulnya, kalau di dalam angka 70-80 itu angka yang masih cukup tinggi ya. Tetapi mari kita lihat lebih jauh di dalam pemilu ini. Misalnya, mereka yang berpartisipasi berapa banyak tingkat ketidaksahannya, invaliditas suaranya. Itu yang penting juga kita lihat ya nanti. Di pemilihan presiden bagaimana, di pemilu legislatif bagaimana. Nah, dugaan saya angka itu meningkat gitu ya, ketidaksahannya. Nah, ini problem begitu. Nah, tetapi kemudian juga, kita harus juga bertanya. Mereka itu memilih karena faktor apa? Nah, ini yang perlu kita cari survei-survei. Saya berharap lembaga survei segera melakukan juga untuk lebih serius tentang hal ini. Karena saya pernah mendengar salah satu survei menyebutkan bahwa cukup jumlah yang besar. Mereka memilih karena ada bansos ini. Ompas kan? Iya, iya, iya. Jadi ini faktor penting. Terus kita mau mengatakan tidak ada hubungannya? Ya, mari buka mata kita, buka hati kita. Nah, karena baru juga di pemilu kali ini, faktor bantuan sosial, faktor presiden yang banyak cewek-cewek mengikuti, itu terjadi. Nah, disinilah sebetulnya kita juga harus berani dan bisa mengadap terhadap perkembangan fenomena ataupun fakta-fakta yang terjadi di dalam satu pemilu. Tidak bisa kita mengukurnya ke belakang saja. Ini pernah terjadi 2019, 2014, dan seterusnya. Loh, yang sekarang ini, kita katakanlah pencalonan putusan MK yang mendadak proses sudah berjalan dilakukan. Kemudian bansos ini, luar biasa. Apakah itu tidak masif? Masif itu di mana-mana gitu. Apakah itu tidak terstruktur? Terstruktur di mana-mana begitu. Nah, jadi saya sekali lagi, marilah kita sama-sama dan saya berharap peran Mahkamah Konstitusi betul-betul bisa mengkoreksi karena ini tantangan kita untuk terus punya demokrasi yang baik ke depan. Kalau tidak, kita menghancurkan diri kita sendiri. Ya, Bung Fritz, kalau semua pihak atau banyak pihak yang menganggap bahwa kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini salah satunya ada faktor bansosnya juga begitu. Tapi lebih dari itu ternyata pemilih-pemilu seperti yang Pak Hadar bilang, ini menyalurkan hak suaranya juga karena bansos. Anda ada komentar soal ini? Saya kira dengan statement seperti itu, sepertinya menggeneralisir ya Bang, bahwa 96 juta masyarakat yang memilih Pak Prabowo itu hanya karena bansos atau lebih fokus karena bansos. Apakah masyarakat memilih karena faktor gemauannya Pak Prabowo misalnya satu hal? Atau mungkin karena visi-misi yang sederhana, yang makan siang dan susu gratis, itu faktor kedua. Atau juga mungkin bisa karena faktor ketiga, karena ada Mas Gibran, karena membawa orang muda, sehingga adanya perubahan. Atau karena faktor keempat, melihat bagaimana persisten dan konsistensi dari Pak Prabowo yang sudah menjadi calon hampir selama tiga kali pemilu ke belakang. Jadi, saya melihat bahwa statement bahwa banyak ataupun adanya dugaan bahwa bansos itu sebagai faktor sehingga menjadikan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi calon yang mendapatkan suaranya yang paling banyak, saya rasa itu terlalu general statement lah. Apalagi kalau kita bisa melihat bahwa dalam proses bansos ini kan merupakan sesuatu yang disepakati oleh partai politik. Partai politik pendukung pasulan satu, pasulan dua, dan pasulan tiga. Dan jangan lupa, yang mengajukan bansos tersebut, menteri sosialnya dari partai mana misalnya. Kalau yang, dan kalau kita bisa melihat dari komisi mana, dan siapa ketua anggarannya dari partai mana. Jadi, kan tidak bisa hanya dibungkus kepada bansos saja, tapi tentu saja ada faktor-faktor yang sudah terjadi. Misalnya, pada saat tahun 2022, dan saya rasa Pak Hadar misalnya juga masih ingat bahwa dulu saya menjadi penyelenggara pemilu itu menolak keras adanya proses pemilu pada bulan Februari. Kenapa? Karena bulan Februari itu masih ada dugaan, akan masih ada dalam konteks musim hujan, kegagalan panennya sangat besar, kemudian ada masa tanam yang masih kosong. Itu diskusi-diskusi yang sudah muncul pada tahun 2022. Tapi kan kemudian, partai politik saat itu, yang juga sekarang ada di pasulan satu, dua, dan tiga, sepakat bahwa pemilu tetap harus 14 Februari tahun 2024. Dan kita tidak pernah memprediksi bahwa El Nino bakal akan terjadi seperti sekarang. Dan juga kalau kita bisa melihat bansos, bansos kan cek bansos itu kan bisa melalui di websitenya Menteri Sosial. Dan ada bansos yang langsung kepada masyarakat, dan juga ada bansos yang juga merupakan kemenangan daripada daerah. Jadi yang dapat memberikan bansos kan bukan hanya pemerintah pusat. Bahwa menter daerah juga bisa dapat memberikan sos misalnya. Jadi harus, kalau kita bisa melihat penjelasan yang terkait dari pemerintah bagaimana barang sos itu diberikan. Jadi ini adalah sesuatu proses yang panjang yang sudah disepakat juga oleh melalui jual-jual politik. Baik. Ya aku masuk. Meskipun, ya silahkan Mbak Eva, saya juga yakin Mbak Eva udah gak tahan. Kalau tadi kalau kata Mbak Eva, ya meskipun Menteri Sosialnya dari PDI Perjuangan, tapi yang jadi mensosnya sendiri Pak Presidennya sendiri. Nah gimana? Silahkan Mbak. Saya akan tandem dengan namanya Mas Mbun ya, itu di Pace. Kita sudah melakukan canvassing dan kita sudah mencatat ada 6.000 yang sudah kita dekati. Itu last minute, itu pamit semua. Gak enak aku, sudah di dropi bahan sos di rumahku. Jadi pembagian bahan sos itu sudah dikumpulkan juga ya. Jadi berbagai cara, jadi kita ya apa ya, melongo begitu. Dan itu real ya, bukan mengeneralisasi Mas Mbun. Dan bukan hanya di Pilpres sepertinya, di Pileng juga begitu ya. Di Pileng juga demikian. Jadi orang Jawa kan gak enak ya kalau sudah menerima sesuatu walaupun gak diminta, tapi tahu diri gitu ya akhirnya. Ini dari anaknya Pak Presiden. Ya, terus bungkusnya biru gitu. Terus kemudian ternyata kan Bu Risma juga komplain ya, sebagai orang yang punya kuasa terhadap Bansos itu. Bansos itu kan harusnya dibagi tiap 3 bulan ya Mas ya. Tapi kan kemudian dirapel di bulan berbari. Jadi itu kan apa ya, ya jadi catatan aja lah demikian ya, nanti biarin aja itu didiskusikan di MK ya. Oke, artinya dari Timnas Amin juga ini akan jadi bagian yang dipermasalahkan begitu ya Bansos ini. Dan sekarang demikian kena El Nino betul. Nah Bansosnya ada gak nih? Gak ada. Kalau ngomongin anomali cuaca begitu ya, ini sekarang banyak sekali bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Tapi ya harusnya jika memang konsisten pemerintah ya terus menyebabkan itu. Tapi aku sedihku tuh begini, sekarang semua pemilih tuh tanya, kenapa gak ada Bansosnya, Timnya Mbak Eva. Kan juga ikut memutuskan, kok Mas Sanis gak diajak bagi-bagi, Mas Ganjar gak ajak dibagi-bagi. Gitu lah ya. Kok hanya untuk 02 aja Menteri-Menterinya yang bagi. Dikapkan Pak Hadar tadi ya jika dibilang tidak terstruktur, tidak masif, ya tidak juga. Karena sangat terlihat dalam mata kita semua bahwa Bansos ini menjadi bagian yang masif, yang terstruktur dibagikan di periode pemilu. Begitu kira-kira. Nah saya ingin tanya sedikit Mbak Eva, kalau kemarin kan Pak Surya Palo bilang menerima hasil pemilu. Tapi kemudian juga tetap mengugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah makna menerima hasil pemilu ini apa menurut Mbak Eva? Diartikannya. Ya sebetulnya di Undang-Undang Pemilu kan sudah kelihatan ya. Apalagi ternyata dalam prosesnya, dalam rekap real count berjenjang itu beres gitu ya. Dan oleh karena itu ya kenegarawanan kita lah ya. Ini menurut hitungan di hilir ya. Itu memang demikian. Tapi seperti yang kita diskusikan tadi, how to get that number kan yang kita soalkan di situ. Jadi Pak Surya Palo dan juga PKS ya, dan nanti Cak Imin juga bicara, kita terima somehow kita punya tanggung jawab tadi. Kepada para pemilih kita dan juga untuk generasi yang akan datang bahwa we cannot tolerate ya. Kalau dalam tata kelola pemilu itu dengan cara yang istilah orang brutal ya. Brutar, vulgar gitu ya. Sempat juga mengemukai istilah brutal itu di DPR. Karena ini dari netizen kan, kemudian yang munculkan Pak Kepala Desa yang ngomong saya diancam. Kemudian juga ada Kapolda yang mau dibawa 03. Dan juga yang lapor ke kita ya, itu juga teman-teman SMP saya yang jadi Kepala Desa itu, aduh Pak minta maaf Pak nggak bisa membantu teman SMPku itu sudah sampai begitu. Kenapa? Dipanggil jaksa Pak. Oh, ini kan Mas Gita kan ibaratkan berada dalam sebuah kapal ya. Nah kalau ada yang membolongi bidak kapal itu dan tidak berusaha mencegah, saya kira kita tenggelam semua Mas. Jadi ini bagian dari mengingatkan. Oke. Jadi ada ungkapan bahwa if you are open for criticism, you are on the right track for improvement. Oke. Jadi kita mesti terbuka. Ya kalau berani mengkritik harus berani membuktikan. Begitu kira-kira ya. Ya santai aja lah. Nah kalau ini terakhir untuk Pak Luthi juga. Pak Prabowo sih satu malam yang lalu, tadi malam yang lalu bilang akan merangkul semua elemen gitu kira-kira. Nah dalam konteks pemerintahan jika memang tidak ada aral melintang dan putusan MK tidak berpengaruh terhadap keputusan KP untuk menjadikan Prabowo Gibran sebagai presiden, wakil presiden terpilih. Ini apa yang akan di, apa atau pernyataan yang Pak Prabowo dikeluarkan Pak Prabowo itu apa yang Anda maknai akan merangkul semua ini? Saya kira ini pertanyaan ini untuk Pak Prabowo. Jadi kita lihat aja. Yang Anda maknai apa kira-kira? Apakah Pak Prabowo itu konsisten dengan pernyataan-pernyataan beliau selama ini. Itu saya kira. Saya kira Mas bisa tanyakan ke Pak Prabowo. Nah ini juga jadi apa ya, jadi sinyal gitu kira-kira. Kalau memang kubunya Ganjar Mahfud melalui partai-partai politiknya juga tidak akan tinggal diam dalam perjalanannya jika memang Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih begitu. Baik terima kasih Pak Lutfi Yasid dari TPN Ganjar Mahfud, Mbak Eva Sundari dari Timnas Amin, Lalu Bung Fritz Edward dari TKN Prabowo Gibran, dan juga Pak Hadar Gumai dari Netgrid telah berbagi. Perspektifnya pagi hari ini, kita kawal terus. Memang masih ada proses di Mahkamah Konstitusi, bagaimana akhirnya kita sama-sama menantikan. Terima kasih, Bapak-Bapak dan juga Mbak Eva. Sehat selalu.